Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Apa kabar teman-teman Aku doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Di video ini aku memberikan resep udang tepung crispy Yang tentunya disukai anggota keluarga Resepnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya Yuk simak videonya sampai selesai Happy cooking Nah disini ada udang beratnya sekitar 250 gram Ini udang segar ya teman-teman Udah aku bersihin Ini kotoran yang ada di belakang ini Udah aku bersihkan juga Nah ini aku cuma bersihkan seperti ini aja Terus ekornya ini enggak aku kupas habis ya teman-teman Biar nanti warnanya Biar nanti waktu penggorengan Warnanya itu cantik kemerah-merahan Oke teman-teman 5 sendok makan Tepung terigu 2 sendok tepung maizena Nah disini sudah aku campur Aku aduk-aduk Nah disini juga aku sediaan air teman-teman Nanti untuk baluran tepung Untuk baluran udangnya Setelah dikasih tepung Nanti kan aku celup disini teman-teman Nah oke Sekarang selanjutnya Disini aku sediain untuk bumbu tepungnya ya teman-teman Ada baking powder Setengah sendok teh Ini ada ketumbar bubuk 1 sendok teh Ada kaldu bubuk ayam 1 sendok teh Ada ketumbar bubuk 1 sendok teh Oke teman-teman Tadi lupa bawang putihnya ketinggalan Ini 2 siung bawang putih ini Nanti mau aku geprek Aku kasih bumbu ke udang ya Oke sekarang kita proses Kasih gebetan Untuk udang ya Oke Sudah begini aja Sekarang kita aduk Kita ratakan Sudah Sekarang aku mau proses Pembubuan tepung Kita sisihkan dulu teman-teman Sekarang aku mau kasih bumbunya Baking powder Ketumbar bubuk Maricah bubuk Kaldu bubuk Kita aduk rata Disini kalau teman-teman punya Cabai bubuk juga Bisa juga kita masuk sen sedikit Kalau aku cukup Begini aja Oke Sekarang kita proses penepungan udangnya Oke teman-teman Selanjutnya Aku mau proses penepungan ya Nah sebelum aku Proses penepungan ini Aku mau panaskan minyak dulu ya teman-teman Nah Minyaknya sudah Ada mulai memanas Nanti setelah Udangnya dikasih tepung Segera kita goreng teman-teman Oke Ini udangnya Masukkan dalam tepung Oke Begini Terus Aku cilupkan ke air Sebentar aja ya teman-teman Karena kalau lama-lama Nanti tepungnya Larut di air Oke Oke kita goreng Nah Teman-teman Kita mengambil Masar gitu Sudah matang Nah sekarang Kita sambilkan ya Dengan saus Cocolan Nanti sausnya itu Saus yang Sudah jadi aja Oke Ini hasilnya ya teman-teman Silahkan Coba di rumah Resep Yang aku bagikan ya Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan nyalakan Tombol loncengnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax